Kantor Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan mendadak viral setelah dicoret dengan tulisan sarang korupsi dan sarang pungli. Pelaku diketahui anggota polisi berpangkat Aibda yang disebut Kapolres Luwu AKPP Arisandi mengalami gangguan jiwa. Sejumlah diding pintu hingga kendaraan dinas milik Polres Luwu, Sulawesi Selatan dicoret dengan tulisan sarang korupsi dan sarang pungli. Di lokasi, nampak coretan terlihat di dining Sat Lantas, Sat Narkoba, Tembok hingga mobil patroli Sat Lantas Polres Luwu. Pelaku sendiri adalah anggota polisi berpangkat Aibda dan pernah menjawab sebagai Kanit Tipit Kor. Kapolres Luwu AKPP Arisandi mengatakan pelaku merupakan anggota yang mengalami gangguan jiwa dan pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Poli Jiwa Batara Guru Belopa. Berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit yang beredar luas, HR diketahui mengalami gangguan mental dan menjalani rawat inaf sejak 16 hingga 22 September 2022 lalu. Setelah dinyatakan membaik, Aibda HR kembali bertugas di penjagaan. Melalui akun sosmednya, Aibda HR juga menyuarakan dugaan pemungutan liar di Sat Lantas Polres Luwu. HR juga menyampaikan kritikannya ke Kejari Luwu untuk melakukan proses hukum. Menanggapi fenomena ini, aktivis perempuan kota Palopo menganggap kasus tersebut merupakan upaya untuk mengungkap adanya mafia di institusi kepolisian terlepas Aibda HR dianggap gangguan jiwa atau tidak. Kalau saya melihat, perlu pemeriksaan apakah benar yang bersangkutan itu mengalami penjaga jiwa. Perlu tes psikolog atau psikiatrik. Lalu yang kedua, kenapa kemudian yang disasih di institusi di mana dia bekerja. Harus diingat bahwa yang bersangkutan itu adalah mantan kanit tipikor di Sat Lantas Polres Luwu. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasrudit Rubak, AI News, melaporkan.